Di bagian sebelumnya, Mang Hojun bergabung dengan Akademi Sri Lanka dan resmi menjadi siswa baru di sana. Namun mereka yang masih ingin menuntaskan kasus obat mutasi mendatangi arena pertarungan roh untuk menemukan orang yang mendistribusikan obat tersebut dengan menggunakan Mang Hojun sebagai umpan. Mulailah mereka menjalankan rencananya tersebut dengan mendaftarkan Mang Hojun sebagai peserta di dalam ajang pertarungan tersebut. Beberapa kali ia masuk ke dalam arena dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya di depan semua orang. Namun bule tak juga terpancing keluar. Di sini sebenarnya orang tersebut sudah mendengar mengenai kedatangan Mang Hojun dan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia tidak gegabah dan lebih memilih untuk mengamatinya terlebih dahulu. Keesokan paginya, semua siswa dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semalam. Ternyata berita mengenai roh pelindung api yang mengamuk di kota sudah menyebar luas dan sampai ke telinga sang kepala akademi. Dai Mube lah orang pertama yang paling ia salahkan mengingat bahwa seharusnya sebagai siswa senior bisa memberikan contoh yang baik. Sementara Mang Hojun yang semalam mengamuk memperkenankan untuk bersedia dikeluarkan dari Akademi Sri Lanka. Namun pak kepala akademi tak mensetujuinya dengan alasan bahwa Mang Hojun belum melunasi biaya pendaftaran. Di sisi lain, Master Xiao memiliki pendapat lain. Menurutnya ide Tang San untuk menggunakan Mang Hojun sebagai umpan demi mengungkapkan lebih jauh mengenai kasus obat mutasi roh bukanlah ide yang buruk. Ia pun menyarankan agar misi ini dilanjutkan sampai tuntas dengan syarat mereka dilarang bertindak gegabah dan harus segera melapor ke Akademi jika telah menemukan orang yang bernama Bule. Demi untuk melanjutkan misi tersebut, Mang Hojun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindungnya agar insiden amukannya di kota tak terulang kembali. Singkat cerita, berkat saran-saran yang diberikan oleh Master Xiao, Mang Hojun pun menunjukkan peningkatan yang lumayan melalui pengontrolan emosi yang baik. Ia bisa mulai membatasi seberapa besar ia ingin mengeluarkan kekuatannya. Diperlihatkan juga, Dai Mumbai mulai bersimpati kepada Master Xiao mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh yang ternyata memang ada gunanya. Sementara itu, Oishike yang tengah mabuk asmara mondar-mandir membawakan makanan dan melayani si gadis manja Ning Rongrong. Rongrong yang merasa risih mendengar keributan akhirnya keluar menghampiri Mang Hojun yang tengah berlatih keras untuk mengendalikan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia mengatakan bahwa latihan mereka ini percuma, karena menurutnya roh pelindung milik Mang Hojun itu memang tidak sempurna. Akan tetapi, Dai Mumbai malah berkata tidak akan ada usaha yang sia-sia. Ia pun tidak menghiraukan saran dari Rongrong dan tetap menyuruh Mang Hojun agar melanjutkan latihannya. Di malam harinya, Mang Hojun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan roh demi menuntaskan misi mereka. Sayangnya meskipun ia sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix, orang yang mereka cari tidak juga muncul. Ditambah lagi, uang mereka juga semakin menipis jika harus terus-terusan mengikuti acara tersebut. Singkat cerita, mereka pun sadar bahwa pertarungan yang mereka sajikan selama ini memang kurang menarik karena tak ada lawan yang sanggup mengimbangi Mang Hojun. Lantas Dai Mumbai memiliki sebuah ide di mana kali ini ialah yang akan maju sebagai penantang Mang Hojun agar pertandingan bisa lebih seru sehingga dapat menarik perhatian dari banyak orang. Malam harinya, mereka pun bertarung dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya. Jelas kekuatan Dai Mumbai ini tidak bisa diremehkan. Diperlihatkan, tak hanya mampu menghindar, ia bahkan mampu bertahan dari panasnya api Phoenix yang ditembakkan Mang Hojun sampai Mang Hojun sendiri kelelahan karena kehabisan tenaga. Di jajaran, para penonton terlihat bule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka. Namun di sini ia justru tertarik dengan Xiaowu dan memerintahkan para anak buahnya untuk menculik gadis tersebut seusai pertarungan. Singkat cerita, di jalanan yang sepi, Tang San dan Xiaowu dihadang oleh orang-orang suruhan bule. Namun Tang San tak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka. Hal ini karena ia merasa mungkin orang-orang ini bisa membawanya kepada orang yang selama ini ia cari. Dan benar saja mereka di sini berhasil bertemu dengan orang yang mereka cari. Dengan mudahnya, Tang San dan Xiaowu menghajar orang-orangnya dan memaksa bule buka mulut mengenai obat mutasi roh pelindung yang ia berikan kepada kepala desa desanya Mang Hojun. Bule lalu mengatakan kepada Tang San bahwa obat-obat tersebut ia sembunyikan di laci sampingnya. Namun sayangnya ini adalah jebakan. Begitu laci itu dibuka, ternyata isinya adalah gas beracun yang dalam sekejap gas itu pun menyebar dan mengenai Xiaowu. Kemudian bule mengatakan kalau ia akan memberitahukan di mana Tang San bisa mendapatkan obat penawar racunnya asalkan Tang San membiarkannya tetap hidup. Ia menjelaskan bahwa obat penawar itu ada pada seseorang yang bisa ia temui di sebuah desa bernama Desa Pertarungan Bintang dengan menunjukkan surat darinya. Pagi harinya kembali ke Akademi, Tang San menceritakan semuanya kepada kepala Akademi mengenai pertemuannya dengan bule, gas yang meracuni Xiaowu, serta di mana ia bisa mendapatkan obat penawarnya. Singkat cerita, semua siswa pun dikumpulkan untuk berangkat ke hutan Pertarungan Bintang. Namun ia tak menyampaikan tujuan sebenarnya dan mengatakan bahwa ini adalah misi untuk membantu Oishike mendapatkan cincin roh ketiganya. Pendek cerita, Tang San, Xiaowu, dan Master Xiaowu pergi terlebih dahulu ke Desa Pertarungan Bintang. Diperlihatkan situasi di sana sangatlah mencekam dengan diselimuti kabu di mana-mana yang membuat tempat tersebut semakin terkesan mengerikan. Belum jauh masuk ke dalam desa, mereka sudah dihadang oleh kelompok bandit yang ingin merampok mereka. Namun Master Xiaowu lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan menunjukkan dirinya yang memiliki tujuh cincin roh pelindung. Hal ini sontak membuat bandit-bandit itu tak berani macam-macam dan langsung pergi untuk mencari mangsa yang lebih lemah. Tentu saja ini hanyalah sebuah trik dari Master Xiaowu untuk menipu orang-orang jahat tersebut. Tanpa menyianyikan waktu, mereka pun sepakat untuk mengikuti arahan dari surat itu untuk menemui orang yang bisa memberikan penawar racunnya. Akan tetapi, Tang San dan Xiaowu lah yang akan menemuinya, sementara Master Xiaowu hanya akan memantaunya dari kejauhan. Di sini secara tak sengaja, Master Xiaowu mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang mengatakan mengenai kemunculan siluman roh kuat sedang mengamuk di jalan menuju desa, yang menyerang rombongan Dai Mumbai yang harusnya menyusul mereka. Karena khawatir akan hal itu, Master Xiaowu pun segera mengubah rencana dengan menyuruh Tang San dan Xiaowu kembali ke penginapan dan menunggu di sana, sementara ia sendiri akan pergi ke jalan desa untuk membantu Dai Mumbai. Sayangnya setelah melihat Master Xiaowu yang sudah berpisah dengan mereka, bandit-bandit yang sebelumnya kembali datang untuk mengapung Tang San dan Xiaowu. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka, seseorang misterius muncul dan dengan mudahnya mengalahkan bandit-bandit tersebut bahkan tanpa menyentuhnya. Ternyata pria inilah yang selama ini Tang San tunggu-tunggu. Diketahui, ia bernama Ye Si Q. Kemudian, ia mengatakan jika Tang San menginginkan obat penawar yang ia miliki, Tang San harus bersedia menjalankan sebuah tugas darinya. Yaitu memencahkan botol yang ia berikan di hadapan seorang Master Roh yang bernama Dugu Yan di hutan pertarungan bintang. Dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, pria tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sementara itu, Master Xiaowu berhasil bergabung dengan rombongan Dai Mumbai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan seluman roh yang dibicarakan orang-orang desa. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka juga bertemu dengan Tang San, lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Dalam diskusi mereka, banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tang San dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Pak Kepala Akademi menyuruh Tang San agar merahasiakan hal ini kepada anak-anak lain. Huo Lena yang penasaran bertanya kepada Tang San, namun mengikuti saran dari Kepala Akademi, ia tak akan membiarkan orang lain ikut campur sebelum Xiaowu benar-benar aman. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Xiaowu, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiaowu. Tugas ini sangatlah berbahaya, karena kemungkinan terburuk jika Tang San memecahkan botol itu, ia juga akan terpapar racun tersebut termasuk orang-orang di sekitarnya. Demi menghindari hal itu, ia pun berjanji jika diberi waktu satu bulan, ia bisa membuatkan penawar untuk Xiaowu. Namun Tang San ragu jika Xiaowu mampu bertahan selama itu dengan racun yang menyebar di sekujur tubuhnya. Jika hal ini memang berbahaya, ia bersedia untuk pergi ke dalam hutan itu sendirian. Bagaimanapun juga dengan cara apapun, ia harus bisa menyelamatkan Xiaowu. Tetapi kesungguhan Tang San ini justru disindir oleh Master Xiaowu dengan mengatakan sebenarnya Tang San ingin menolong atau membunuh. Di tengah drama yang terjadi, Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Dugu Yan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman. Ditemani dua pengawalnya yang masing-masing memiliki tujuh dan delapan cincin roh. Jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa. Yaitu dengan menangkap Dugu Yan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari CQ lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk Xiaowu. Dengan luasnya pengetahuan Master Xiaowu mengenai dunia roh, ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi. Singkat cerita, besok mereka semua pun berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh seluman ketiga berumur seribu tahun untuk OICK demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari anak-anak lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari OICK yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik. Salah satunya adalah sosis pemulih energi. Sementara itu, melalui penciuman roh pelindungnya, Master Xiaowu menyadari kehadiran Suyanto, orang dari Balai Roh Pelindung yang diam-diam mengikuti mereka. Lantas ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan seluman roh. Singkatnya, dari atas mereka melihat seluman roh berwujud ular terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk OICK. Lantas mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya. Alhasil berkat kekompakan mereka, seluman tersebut berhasil ditangkap. Dan setelah menyerap cincin roh ketiganya, kini OICK pun mendapatkan kemampuan baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Kini setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tak ada lagi alasan untuk tetap berada di dalam hutan. Namun ketika mereka dalam perjalanan kembali ke penginapan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seluman kera raksaksa yang langsung menyerang mereka. Menurut legenda, kera raksaksa adalah yang paling buruk dari sekian banyak jenis seluman roh di dunia dulu. Bahkan dikatakan seorang master roh dengan delapan cincin sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Dan benar saja, satu persatu mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao berhasil menemukan Suyanto yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dari kejauhan, ia melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suyanto. Bersama roh pelindungnya, Master Xiao memutuskan untuk mengikuti makhluk misterius tersebut sampai ke sebuah pinggir danau. Selang beberapa waktu, muncullah sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Master Xiao mendengar kalau mereka tengah membicarakan mengenai bekerjasama untuk memusnahkan para manusia. Kembali ke rombongan Tang San, mereka yang sudah tersadar dari pingsannya dan Hulena yang berada di sana melihat kalau kera raksaksa itu sudah pergi dengan membawa Xiaowu. Karena merasa khawatir, mereka pun sepakat untuk mencari Xiaowu menggunakan kemampuan baru dari Oishike. Tang San yang baru pertama kali mencoba terbang melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang dia bawa pecah di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya. Keadaan diperburuk dengan bertemunya kembali Tang San dengan seleman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa. Ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan level Tang San yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia bisa membunuh seleman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya. Namun sebelum itu, Master Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya seleman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tang San. Resikonya terlalu tinggi untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tang San bisa langsung hancur. Mendengar keributan itu, datanglah tiga orang yang sedang berburu seleman roh yang ternyata salah satu dari mereka adalah duguan, wanita yang dicari Tang San, lengkap dengan dua pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta jasad seleman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan seleman roh lain yang lebih cocok untuk Tang San. Master Xiao menyarankan agar Tang San sepakat karena menurutnya hal ini cukup menguntungkan. Akan tetapi Tang San yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiao Wu menolak tawaran itu dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh seleman laba-laba tersebut. Lanjut ke bagian lima. Terima kasih telah menonton!